Oke sampai jumpa youtuber di channel Agus robet bersama saya Agus robet Oke kali ini Saya ingin memberikan panggilan mengasah ala saya ya Karena mengasah sensor macam-macam Ini yang model saya sesuai selera saya Bisa dicontoh bisa tidak Oke pertama Kalau saya lagi ada di lapangan seperti ini Saya harus membawa ini Ini adalah fungsinya untuk penahan kebar supaya mengasah tidak goyang Oke yang kedua kadang saya memakai ini panduan ini adalah panduan untuk mengasah supaya tetap derajat kemiringannya lebih sesuai tergantung mata rantainya dia ada kemiringan 35 30 atau 10 ini kebetulan rantainya tipe rapid super ini berbeda dengan umumnya mata potong kemudian yang satu adalah untuk perata tunggul ya kalau tidak tahu berapa ukurannya biasanya di kotak rantai disebutkan ada angka-angka yang seperti 065 080 itu fungsinya adalah tinggi antara ujung mata dengan ujung tunggul berapa milik selisihnya nah itu jadi kita bisa gunakan alat ini ini ada petunjuknya seperti ini 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 kemiringannya 0,6 ketinggian tunggul antara ini 0,65 jadi bisa kita pasang disini kita bisa ngasah ini pandunya yang ketiga adalah kikirnya ini kikir untuk mengasah tunggul dan juga sesuaikan apa ukuran rantainya kalau dia 4,8 kita pakai lah kikir yang 4,8 seperti itu oke caranya seperti ini maju lagi bang kita bisa pasang disini kita hantam saja kita hantam saja kita hantam saja kita hantam ya bisa di kalau nggak mau cacat ininya bisa di lapisi kertas atau daunnya kita hantam saja nah ini ada kayak kayu bisa terlaluan terlalu tebal kayak gaun di sana ya 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 seperti ini kita bisa pegang sensunya lalu kita bisa mulai mengasah ya jadi belum mengasah tandai dulu aja mulainya dari mana ya ini yang paling bersih yang lain kotok 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 nah ini saya mulai pertama dari sini dan perlu diperhatikan tipsnya adalah cari mata rantai yang paling rendah paling pendek karena itu pengaruh dengan dengan optimalnya memotong kalau ada mata rantai yang cacat lebih pendek kalau ada mata rantai yang cacat lebih pendek maka mau nggak mau yang lain harus mengikuti yang lebih pendek ya ini ketemu lagi kita mulai dari sini kalau untuk yang sudah biasa mengasah disini bisa mengasah seperti ini jadi posisi ini 180 derajat ya rata ya kemudian diikuti dengan kemiringan mata rantai mata rantainya 30 derajat kita ikuti aja begini ya cukup kita asah sebanyak 3-4 kali sudah cukup kita mulai dari sini seperti itu seperti ini ini sudah cukup jadi intinya mengasah rantai jangan sampai rantainya sampai tumpul banget kalau mengasah rantainya sampai tumpul banget nanti masanya juga semakin dalam jadi asah lah rantai setiap ada kesempatan istirahat geseklah 1-2 kali maka dia akan optimal begitu pula sebaliknya jangan sebalik ya harus sesuaikan pembiringan lagi ada yang gayanya sambil diputar boleh-boleh saja ya jadi saya katakan ini adalah mata super rapit jadi dia siku ya jadi mengasah ini memang butuh butuh ketelitian jadi usahakan ujungnya selalu lancip nah ini yang agak sulit beda dengan mata potong yang bulat bundar itu itu enggak terlalu bermasalah dengan itu kadang kalau dia tidak lancip kadang saya kiri sendiri tuh saya katakan gitu supaya dia tetap lancip ya terus lanjutnya terus ya seperti itu lanjut terus biasa jadi tadi usahakan kalau mau mengasah tidak terlalu repot di lapangan gunakan gunakan ini ya untuk penahan ini ada dijual di Bukalapak ini silahkan cari atau datang saja namanya VICE namanya VICE ya nanti saya taruh di deskripsi termasuk belinya dimana ini jadi ini sangat sangat bagus untuk penahan oke setelah ini sudah sudah di asah maka kita juga tadi kita ngasah 3-4 kali maka tunggulnya juga kita asah sebanyak 3 atau 4 kali ngasahnya kita ikuti arah arah mata pisau ya jadi kalau di sini kita asah ke sini makanya di sini juga begitu dibalik ya karena beda nih kalau yang ini kalau di asah kebalik kurang optimal nah begitu fungsinya ini untuk menyimbangkan oke itu tips dari saya cara mengasah senso sama aja dengan mata belah juga sama ya intinya prinsipnya sama oke cukup sekian video dari saya silahkan di subscribe yang belum subscribe yang silahkan yang suka silahkan di like di share di komen untuk berinteraksi dengan saya di youtube oke terima kasih sampai jumpa lagi di video berikutnya sampai jumpa lagi di video berikutnya selamat menikmati